Nah, mihrob ini dimiringkan ke arah barat laut karena terjadi saat itu peristiwa di sekitar abad 18. Menyusuri Jakarta dengan ragam bangunan peninggalan sejarah yang merupakan saksi penting, masuknya agama Islam. Melestarikan tradisi dan budaya leluhur masyarakat Betawi yang bernuansa islami. Budaya Betawi ini menempel di Alpuhar. Menengok langsung pilihan menu berbuka puasa dengan cita rasa khas timur tengah di Jakarta. Bersama saya, Nadia Soraya, selengkapnya dalam Journey Way to Explore. Jakarta, kota dengan segala kesibukannya, kota bersejarah dengan keanekaragaman etnis masyarakat yang ada di dalamnya. Beragam cerita religi dan budaya mengenai ibu kota ini akan menarik untuk diangkat. Melalui catatan sejarah yang saya baca, Sunda Kelapa sudah ada sejak abad ke-5 di jaman kerajaan Tarumanegara. Namun berpindah tangan lagi ke kerajaan Sunda pada abad ke-12. Kota yang pada tahun 1572 berganti nama menjadi Jayakarta saat pemerintahan Fatahila hingga akhirnya dirubah oleh penjaja Belanda menjadi Batavia yang kita kenal sebagai Jakarta. Terdapat sebuah pelabuhan bersejarah yang masih ada dengan nama Sunda Kelapa, yang tetap melekat sebagai pelabuhan dagang hingga sekarang. Sejak dahulu, pelabuhan ini memang tak pernah sepi dari lalu lintas keluar masuknya kapal dagang. Para pelaut dan pedagang senusantara hingga mancanegara setiap harinya berlabuh dan melakukan bongkar muat barang di sana. Kedatangan para ulama dan pedagang dari luar pada masa itu pasti berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mereka tempuh melalui jalur laut. Hari itu, cuaca Jakarta cukup cerah. Beberapa kapal terlihat sandar dengan syaratnya muatan yang akan dan sudah terkirim ke Jakarta dan daerah lainnya. Menunjukkan bahwa aktivitas pelabuhan Sunda Kelapa yang seakan tak pernah sepi. Perjalanan saya lanjutkan menyusuri jejak persebaran agama Islam di sekitar wilayah utara Jakarta. Tak jauh dari pelabuhan, saya memilih singgah ke salah satu masjid yang berusia cukup tua, yaitu Masjid Al-Anwar di Angke Tambora, Jakarta Barat. Setiba di Masjid Al-Anwar, pandangan saya langsung tertuju pada bagian pintu masuk masjid. Setiap ukiran, sangat indah membalut bangunan salah satu masjid tertua di Jakarta ini, menyatukan berbagai gaya arsitektur. Ini enggak bisa masuk ke dalam, Pak. Sekarang lihat juga. Nah, kalau dari bagian sebelah sini, ini kan ada jendela, kita lihat ya. Ini kan juga unik sekali nih, Pak. Di abad ke-17 itu banyak digunakan ke dalam bangunan-bangunan ini. Jadi semuanya memang ini campuran antara Arab, Tionghoa, tadi di bagian pintu juga ada Bali. Berarti sangat beragam ya, Pak. Sangat beragam dan itu menggambarkan masyarakat yang mendiami Kampung Angke pada masa lalu. Jadi berbagai suku, berbagai etnis hidup di Kampung Angke ini dengan rukun, damai, dengan toleransi yang begitu luar biasa. Sampai sekarang itu masih mengakar. Masjid Al-Anwar berdiri sejak abad ke-17. Dulu-nya, masjid ini tak hanya berperan sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai benteng pengamanan saat masa penjajahan Belanda. Pak Abian mengajak saya melihat bagian menara. Meskipun tangga kayu lama yang saya pijak cukup tinggi, namun rasa penasaran saya terjawab saat berada di atas. Ternyata, walaupun ada restorasi tahun 2018, bahan dasar kayu ini masih asli melekat pada bangunan Masjid Al-Anwar. Hal itu memang menjadi salah satu aturan saat merestorasi sebuah bangunan yang menjadi cagar budaya dengan perbaikan minimal 60% dari keaslian bangunan. Jadi, dalam rektorasi itu, ini kayunya masih bertahan berapa lama lagi nih, Pak? Menurut ahli kayu, mungkin seratusan tahun, Mas, Pak. Selesai melihat langsung Masjid Jami Angke, saya mengunjungi masjid bersejarah lainnya, yang juga menjadi saksi masuknya agama Islam saat lampau. Hanya sekitar enam menit berkendara, saya tiba di Masjid Jami An-Nawir, pekojan Tambora, Jakarta Barat. Saya bertemu Ustad Kiki. Ia bercerita bagaimana sejarah masjid yang berdiri sejak abad ke-17 ini. Masjid An-Nawir, yang menjadi simbol peradaban Arab di Jakarta, didirikan oleh Syed Abdullah bin Hussein Al-Hidrus. Kiki merupakan generasi ke-6 dari warga asli kampung pekojan. Hatinya tergerak, memiliki tanggung jawab untuk melestarikan peninggalan sang ayah sebagai pengurus masjid Jami An-Nawir. Nah, sama ya. Artinya ini juga bagian daripada sejarah, di antara masjid-masjid sejarah pun yang masih aman, artinya masih terjaga, adalah mimbar ini. Kalau kita lihat daripada ornamen-ornamennya ini, ini lebih mengarah kepada budaya Jawa sebenarnya. Jadi lebih condong kepada pemberian daripada kesunanan Surakarta saat ini. Selama berada di dalam masjid, Ustad Kiki banyak menjelaskan. Bagian-bagian masjid yang masih tetap asli dan tidak berubah bentuk maupun fungsinya sejak dahulu. Di antaranya, lantai masjid yang disisakan agar terlihat aslinya, pintu kayu, kolam tempat wudu masjid, dan menara masjid. Masjid yang terletak di tengah kampung Pekojan ini menjadi salah satu simbol masuknya agama Islam oleh para penyiar agama yang berasal dari Timur Tengah. Kampung ini dulunya ramai dihuni oleh orang-orang Arab dan keturunannya sampai beberapa generasi. Beruntung, saat saya berada di Pekojan, sempat bertemu dengan Ibu Rogaya. Ia salah satu warga tertua asli kampung Pekojan yang masih tersisa. Di rumahnya yang masih asli, Ibu Rogaya menceritakan pengalaman masa kecilnya kepada saya. Sayang sekali, saat ini tradisi demi tradisi di kampung Arab Pekojan mulai menghilang termakan zaman. Hanya tersisa bangunan lama yang menjadi saksi bisu sejarah Islam di Ibu Kota Jakarta. Saya masih akan menelusuri Masjid Tua di kawasan Jakarta Pusat. Tetaplah di jurni bersama saya sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.